Nah tinggal dipasang aja deh Halo teman-teman selamat datang di YouTube channel saya, saya Nian dan gimana nih kabar teman-teman hari ini? Udah pada nyetrika belum? Setrikaan saya setinggi ini teman-teman ini banyak banget Oke dan hari ini kita mau ngapain? Saya mau cerita-cerita aja sekaligus mau nunjukin sebenarnya salah satu gadget terbaru saya Yang bikin setrika itu lebih menyenangkan lah ya Dan sebenarnya video ini udah dibikin kayak beberapa minggu yang lalu Cuman pas saya cek itu videonya tuh gak ada suaranya Saya pake mic ini dan kayaknya tuh belum oke gitu pas saya pasang jadi gak ada suaranya jadi saya ulang lagi Oke tapi sebelum kita lanjut ke videonya Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini Please jangan lupa untuk tekan dulu tombol subscribe Supaya saya lebih semangat untuk bikin konten-konten selanjutnya Oke teman-teman jadi hari ini saya udah planning Ibu-ibu di rumah juga punya planning ya Jadi planning saya hari ini adalah mau ngabisin setrikaan ini Yang ini udah seminggu kayaknya Seminggu ya Jadi ini banyak banget Banyak banget dan sekarang ini jam 5 lebih 25 menit gak tau nih selesainya kapan Dan hari ini Hari ini ini tanggal Berapa ya Tanggal 29 Juni 2022 Dan ini baru jam 5 ini Saya udah beres semua Bener-bener beres Dan saya mau fokus Untuk setrika By the way maaf ya teman-teman Videonya mungkin tuh kayak bener-bener apa ya Keseharian saja Jadi sebenernya pas awal saya bikin youtube channel ini Saya niatnya tuh Oke mau sharing soal psikologi Soal ya semacam itu Parenting Soal pengasuhan anak pendidikan gitu-gitu ya Dan itu masih saya lakukan sih Cuman ternyata seiring berjalannya waktu Untuk meluangkan waktu untuk Memikirkan mau bikin konten apa Dan juga mau Bikinnya itu Agak-agak keteteran Karena memang Load kerjanya di rumah lagi banyak banget So saya pak Saya masih akan tetap untuk bikin Konten-konten semacam itu Tapi Mungkin Video yang isinya adalah vlog Sehari-hari Atau daily vlog juga akan Bertambah Gitu Oke teman-teman So Saya mau setrika Sekalian mau nunjukin sih Itu tadi ya Alat itu tadi Alat itu tadi Oke Apa sih Kita lihat aja ya Mantap 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 Oke sebelum Saya liatin alatnya Saya mau kasih lihat dulu Tempat laundry mini saya Yang bener-bener mini banget ini Jadi disitu tuh udah ada Mesin cuci Dan juga Tempat untuk setrika Terus itu ada Di atas ada rak Untuk naruh baju yang digantung Kalau habis setrika ya Terus Sebenernya gak ada apa-apa lagi sih Ini nih Ini adalah Tangga sebenernya Karena dari pindahan kemarin tuh Kami tuh belum Belum beresin interior Jadi Belum ada lemari Belum ada lemari baju Belum ada kamar anak-anak juga Masih kosongan Jadi kayak kasur tuh masih di bawah Tuh kenapa Baju-baju ini Masih belum ada tempatnya Dan tempatnya masih ada di Atas mesin cuci Ada di tangga Gitu-gitu yang Jeleknya tuh sekarang Gara-gara ada kucing Suka dimainin Dan berhampuran Teman-teman Oke teman-teman Jadi Yang mau saya liatin tuh Ini nih Ini dia Nah Ini ada video unboxingnya Teman-teman Kita lihat dulu ya Video unboxingnya Oke teman-teman Jadi ini Yang mau Kita unboxing By the way Ini saya kemarin Dapet itu murah banget Yang dari Apa namanya Yang dari Harganya itu Pasarnya saya lihat tuh Tiga ratusan Ini saya Cuma Bayar sekitar Dua ratus Sekian Dan Dua ratus Sekiannya tuh Bukan yang Dua ratus Lima puluh Gitu ya Tapi lebih murah Nanti harganya Saya tulis di deskripsi Di deskripsi Di video ini ya Ugreen Universal Holder With Flexible Long arm Kayak gini Jadi ini bisa Untuk ipad Jadi Bayangkan saya sih Kalau nyetrika Bisa sambil nonton Atau bisa sambil Lihat lirik Jadi bisa sambil Nyanyi gitu ya Oke ini opennya Disini nih Kita coba buka Isinya kayak apa Oke Ini dia Ini dia Main badinya Main badinya Kakinya Terus Ini adalah Oh ini untung jepit ke kakinya Ini apa ya Kayaknya Mungkin plastik ya Cuma plastiknya tebal banget gitu Ini plastik tapi Plastiknya tebal banget gitu Terus yang ini adalah Gimana nih Oke Nah ini untuk Jepit Jepit ipadnya Ini gede ya teman-teman Jadi gak bisa Kalau untuk kayak hp kecil gitu Kecuali Hp nya di Landscape gitu Cuman Ya Ini untuk ini sih Untuk Untuk tablet ya Terus Of course Ada Petunjuknya Petunjuknya Ini bahasa Inggris Spanyol Saya selalu bingung Kalau antara Cina dan Jepang Mungkin ada dua Ini Cina dan Jepang Oke Nanti kita akan Coba pasang bareng Dan Setrika bareng Oke Jepit Nah ini fungsinya untuk apa sih teman-teman Jadi ini fungsinya untuk naruh iPad atau bisa juga tablet Jadi sambil kita nyetrika itu bisa sambil Nonton gitu loh teman-teman Jadi ini tablet Jadi dia kan penjepitnya gede tuh Nah tinggal dipasang aja deh Oke Dan yaudah nanti disini Dia ada yang megangin iPad kita Kita bisa sambil nonton deh Mau nonton infotainment Mau nonton musik atau bahkan mau setel musik Dan sambil baca lirik sambil nyanyi-nyanyi Bisa jadi gak bosen-bosen amat gitu loh By the way teman-teman suka nonton apaan Somehow makin kesini ya Makin kesini saya makin seneng nonton ini ya Kadang infotainment yang gak penting-gak penting gitu Dan juga kayak ini nih Audisi gitu-gitu Oke So kita pilih dulu apa yang mau kita lihat Oke Sekarang kita mulai setrikanya Jadi kalau saya setrika biasanya ini saya balikin dulu semua Apa yang jadi video tutorial setrika kali ya Jadi nih balik semua dulu teman-teman biar cepet Yang telah ia buat diproses oleh pihak kepolisian Lalu Orang men Jadi gak patung jawabkan semua Tapi ingatnya desu selamat menikmati selamat menikmati jadi saya tuh perfeksionis teman-teman dan itu kadang menyiksa sih jadi kalau setrika sebisa mungkin simetris walaupun sekarang udah lebih lebih realistis sih jadi gak kayak dulu banget yang harus simetris banget sampai-sampai dulu tuh saya tuh punya kayak bilah bambu gitu ya kecil yang itu tuh untuk ngukur supaya baju saya itu bener-bener ukurannya sama lipatannya jadi kalau dilihat itu bisa lurus gitu dan tau gak kenapa itu itu pikiran dari mana itu inget statementnya Deddy Corbusier jaman dulu pas dia masih jadi magician masih jadi pesulap dia tuh pernah diwawancara dan bilang kalau profesi pesulap tuh harus apa sih namanya harus rapi banget dan disiplin banget sampai kalau baju itu harus bener-bener lurus gitu lipatannya ini ingetan saya sih ya bener atau salah saya gak tau oke teman-teman saya mau lanjut setrika dulu ini bakalan lama dan kita lihat nanti selesainya jam berapa ya by the way tadi saya mulai itu jadinya sekitar jam 6 karena terus anak-anak minta telur dadar dulu terus sholat makhrib dan ini saya baru mulai dan sekarang ini jam setengah 7 semoga cepat semangat oke teman-teman jadi setrikanya tuh gak selesai pas saya bikin video ini udah sampai lembur-lembur sampai malem dan tetep gak selesai juga karena memang gangguannya banyak banget anak-anak minta inilah minta itulah gitu-gitu lah ya so ini saya baru bikin closing sekarang saya lagi edit videonya dan saya baru nyadar kalau videonya tuh sangat random banget ya ini temanya apa lah ya tutorial setrika atau apa tapi terima kasih ya teman-teman udah nonton video ini sampai akhir dan semoga ada manfaatnya semoga ada manfaatnya semoga menghibur dan juga semoga bisa ngasih semangat buat teman-teman yang mungkin kegiatan sehari-harinya tuh sama kayak saya berputar-putar di rumah dan urusan keluarga pokoknya tetap semangat dan untuk teman-teman yang belum subscribe channel saya ini please mohon dukungannya dengan tekan dulu tombol subscribe supaya saya lebih semangat untuk bikin konten-konten selanjutnya terima kasih teman-teman bye 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 bye